Pengecara Houtman Paris merespon keterangan polisi yang menyebut 2 DPO pembunuhan Vina Cirebon hanya fiktif. Houtman menilai bahwa Indonesia darurat hukum. Oleh karena itu, Houtman juga meminta bantuan kepada Presiden Jokowi untuk memberikan atensinya terhadap kasus tersebut. Respon Houtman Paris itu diungkapkan melalui keterangan di unggahan Instagram pribadinya pada Minggu 26 Mei 2024. Dalam unggahan tersebut, Houtman menunjukkan video saat Peggy Setiawan alias Perong, DPO yang telah ditangkap, mempantah membunuh Vina. Sementara dalam keterangan unggahannya, Houtman menyinggung soal hukum di Indonesia. Hal itu diungkapkan Houtman saat menyoroti keterangan yang menyebut bahwa 2 DPO kasus Vina fiksi. Oleh karena itu, Houtman meminta bantuan Presiden Jokowi untuk memberikan atensinya terhadap kasus Vina. Dilansir dari Tribun Jabar ID, polisi meralat informasi mengenai kasus Vina Cirebon dalam konferensi Paris pada Minggu 26 Mei 2024. Dalam pernyataannya, polisi menyebut Peggy alias Perong sebagai tersangka terakhir dalam kasus Vina. Padahal sebelumnya, polisi diungkapkan ada 3 tersangka yang masih burun dari total 11 orang. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di channel Youtube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.